Oleh karenanya, kita harus sama-sama sadar diri untuk menjaga situasi keamanan dan ketikdebanan ini. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang Pak Kapolres. Ya, selamat siang. Sehat Pak. Alhamdulillah, sehat. Pak, bulan ini tidak akan menjaga hari kemerdekaan. Ini untuk melakukan pindah kegangguan keamanan, seperti apa? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi, seperti kita tahu sebentar lagi, tanggal 17 Agustus ditampilkan hari kemerdekaan yang 77. Jadi, tentunya pada tahun ini sangat spesial, ya karenanya memang dua tahun kemarin kita dilanda pandemi COVID-19 dan di mana berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di luar ataupun aktivitas lainnya yang memang dibatasi. Nah, pada tahun ini, seperti kita tahu juga bahwa untuk COVID-19 memang sudah melandai, namun tentunya masih ada beberapa kasus, ya, kasus yang masih terpantau. Nah, oleh karenanya dalam menghadapi perayaan hari kemerdekaan ini, tentunya ada beberapa hal yang harus diketahui dan diindahkan oleh kita semua, oleh seluruh warga, utamanya. Nah, kita dari pihak kepolisian mengimbau, ya, meskipun khususnya ya, untuk di Kabupaten Semudang, meskipun termasuk dalam kemerdekaan yang level 1, tentunya silakan. Memang di beberapa wilayah juga sudah terpantau ada beberapa kegiatan dalam mereka menyambut put kemerdekaan hari ini. Ya, satunya misalkan kegiatan karena apa, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karenanya, tolong yang paling utama tetap dijaga protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua juga, sebagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, diimbau kepada seluruh warga yang memang belum mengikuti vaksinasi, ya, utamanya yang vaksin dosis ketiga yang booster, tolong untuk divaksin. Nah, kemudian dari pihak kepolisian juga, tentunya akan menyiapkan personil pengamanan kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan dalam rangka memperingati hut kemerdekaan hari ini. Jadi, tapi tentunya itu tidak bisa berhasil apabila tidak ada kerjasama dari seluruh warga masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!